Semua jiwa yang dirusak oleh Iblis berada di bawah kekuasaan Iblis. Hanya mereka yang percaya kepada Kristus yang telah disesahkan, diselamatkan dari kubu Iblis dan dibawa ke dalam kerajaan saat ini. Orang-orang ini tak lagi hidup di bawah pengaruh Iblis. Meskipun demikian, natur manusia masih berakar di dalam daging manusia. Yang berarti, meskipun jiwamu telah diselamatkan, naturmu tetaplah seperti naturmu sebelumnya. Dan kemungkinan Allah semua akan menganatiku masih 100%. Itulah sebabnya pekerjaanku berlangsung begitu lama, karena naturmu terlalu sulit diubah. Sekarang ini, engkau semua sedang menjalani kesukaran seraya memenuhi tugas. Tetapi setiap orang di antara engkau berkemampuan untuk menghirati aku dan kembali ke wilayah kekuasaan Iblis. Kekubunya dan ke kehidupan lamamu ini fakta yang tak dapat disangka. Pada saat itu, tak akan mungkin bagimu yang terlihatkan sedikit kemampuan manusia atau keserupaan dengan manusia seperti sekarang. Dalam kasus serius, engkau akan dihancurkan, bahkan engkau akan diminasakan selamanya. Dihukum dengan keras, tidak akan berinkarnasi. Inilah masalah yang ada dihadapanmu. Amin. Dulu aku berpikir, sudah lama aku percaya padanya. Aku mampu tinggalkan segalanya demi Tuhan dan demi tugasku. Dan aku tidak takut menghadapi penindasan PKT, jadi aku merasa sedia pada Tuhan dan takkan mengkhianatinya. Sesuatu yang tidak pernah kubayangkan adalah ketika aku ditangkap dan disiksa oleh polisi PKT. Aku bisa kehilangan martabat dan menyerah pada iblis. Naturku yang mengkhianati Tuhan sepenuhnya tersingkap. Mengingat kekalahan yang mengerikan itu, rasanya sangat menyakitkan. Itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Saat itu, tahun 2008, ketika PKT memulai kembali penindasan dan penangkapan berskala besar terhadap orang-orang Kristen. Aku ingat suatu hari pada bulan Agustus, aku diberitahu banyak pemimpin gereja dan saudara-saudari telah ditangkap. Aku hubungi beberapa saudara-saudari untuk menangani dampaknya dan memindahkan aset gereja. Butuh dua minggu lebih untuk menyelesaikan semua urusan gereja. Pada saat itu, aku merasa bangga. Aku berpikir saat PKT gila-gilaan menangkap orang, aku berani menghadapi mereka menjunjung pekerjaan gereja bahwa aku paling memikirkan kehendaknya dan paling setia. Ketika aku dengar beberapa yang ditangkap jadi seperti Judas mengkhianati Tuhan dan juga saudara-saudari, aku sangat memandang rendah orang-orang itu. Dan aku diam-diam bertekad. Bila saatnya tiba, aku juga tertangkap. Aku lebih baik mati daripada menjadi Judas. Kupikir, aku memiliki iman yang besar. Tepat setelah tahun baru, tahun 2009, di luar dugaanku, PKT kembali memulai operasi penangkapan yang disebut Guntur Tiga yang menargetkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Suatu hari, saat aku ikut pertemuan dengan saudara-saudari, lebih dari 30 polisi tiba-tiba masuk. Kami dibawa ke kantor polisi dan dipisahkan untuk diinterogasi. Mereka menuntut untuk mengetahui dua hal, nama dan alamat pemimpin dan rekan sekerja, dan berapa uang yang dimiliki gereja disembunyikan di mana. Mereka berkata dengan ada mengancam, jika tak mau bicara, kau akan mati. Pada saat itu, aku tidak terlalu takut. Aku merasa, aku telah banyak menderita sejak kecil. Jadi meskipun mereka menyiksaku, aku akan mampu menanggungnya. Aku sudah lakukan tugasku dan setia pada Tuhan, Dia pasti akan melindungiku. Ketika melihatku tidak mau bicara, polisi memperlihatkan rekaman CCTV dan foto-fotoku saat keluar masuk tempat Tuhan rumahku, dan mencatat semua tempat yang pernah ku kunjungi beberapa bulan terakhir, lalu menyuruhku mengaku. Melihat bukti sekuat itu, aku jadi merasa khawatir. Meskipun aku menyangkalnya, mereka tetap tak akan percaya. Jadi aku berdoa dan memohon kepadanya agar aku tidak menjadi Judas. Melihatku tetap bungkam, seorang petugas marah dan berkata, sepertinya kau memaksa kami bersikap kasar sambil mendorong kursi besi tempatku diikat dan mendonggakan kepalaku. Kemudian mereka mengambil jarum suntik dengan campuran minyak mustar dan air lobak dan mulai menyuntikannya ke dalam hidungku dan menggosokkannya ke mataku. Rasanya pedas sekali. Aku nyaris tak bisa bernafas. Mataku terasa perih dan perutku terasa terbakar. Kemudian mereka membuka mantelku. Mereka mengikat tanganku ke belakang seperti ini dan memelintirnya dengan paksa. Saat kelelahan, mereka gunakan laci untuk pengganjal. Aku hanya menahan sakit dan tetap bungkam. Melihat taktik mereka tidak berhasil, mereka coba cara kejam lainnya. Mereka memborgoku ke kursi besi itu lagi dan mengambil kabel listrik, mengikat ujung yang satu di kedua ibu jari kakiku. Ujung lainnya dihubungkan ke alat kejut listrik. Lalu aku diguyur dengan air dingin dan disetrum berulang kali. Seluruh tubuhku kejang-kejang karena tersengat listrik. Aku merasa jantungku mengejang. Aku merasa seperti mau mati. Mereka terus menyiksaku sampai pukul dua pagi. Keesokan harinya, polisi membawaku ke tempat intrograsi rahasia. Begitu masuk, aku bisa lihat noda darah di mana-mana mengerikan sekali. Aku merasa sangat takut. Aku berpikir, apa aku akan dipukuli sampai mati di sini. Saat itu juga, seorang petugas tanpa basa-basi menarik lenganku, memaksaku merangkul kursi besi. Lalu mendorongku dan kursi itu sampai jatuh ke lantai. Di pergelangan tanganku yang di Borgo sudah ada luka menganga yang mengeluarkan darah. Dan kedua tanganku bengkak seperti balon. Saat didorong jatuh ke lantai, rasanya sangat menyakitkan. Dan yang bisa kulakukan hanya terus berdoa pada Tuhan. Lalu polisi mengatakan banyak kebohongan yang memfitnah gereja. Mendengar semua kebohongan ini membuatku muak dan sangat marah. Melihatku masih pungkam. Salah satu dari mereka mengambil alat kejut listrik dan terus menyetrum seluruh tubuh, wajah, dan bahkan mulutku. Ada kilatan cahaya biru. Aku tak berani buka mata. Aku hanya bisa mendengar derakan alat kejut listrik itu dan mencium bau tubuhku yang terbakar. Itu sangat jahat. Benar. Seorang petugas tampak mulai kehilangan akal sehatnya. Dia mengambil kantong plastik dan memungkus kepalaku. Saat aku hampir mati tercekik, dia baru melepasnya. Yang seorang lagi mulai menendangi tubuh bawahku. Sementara yang lainnya mengambil pentungan kayu setebal kira-kira 4 cm dan mulai memukuliku. Sambil berteriak dengan marah, kami punya 100 lebih alat penyiksaan yang akan kami gunakan. Siapapun yang mati di sini akan dilempar ke lubang. Tidak masalah. Jika tidak mau bicara, kau akan dipenjara 8 hingga 10 tahun. Meskipun dipukuli sampai lumpuh, kau tetap akan dipenjara. Setelah kau bebas, sisa hidupmu takkan layak untuk dijalani. Aku khawatir mendengar ini, aku berpikir, jika dipukuli sampai cacat, bagaimana aku akan melanjutkan hidup? Polisi itu berkata, mereka sudah dapat semua data dari komputerku. Jadi jika aku tetap bungkam, ketika mereka menangkap orang lain, mereka akan bilang aku yang bersyarat. Semua orang di gereja akan membenciku dan aku akan malu muncul di muka umum. Itu sangat kecil, benar. Itu sangat jahat. Ketika polisi beristirahat, aku merasa seluruh wajahku sangat bengkak. Mataku hampir tertutup karena bengkak dan nyaris tidak bisa melihat. Pergelangan tanganku berdarah dan ada luka bakar di sekujur tubuhku. Aku merasa jantungku berkontraksi dan sulit bernapas. rasanya seperti mau mati. Kemudian, aku dengar seorang petugas berkata, pakar komputer datang dan mereka bisa mengakses semua isi komputerku. Mendadang, aku takut sekali. Mati aku. Ada info tentang pemimpin dan rekan kerja di sana ditambah daftar anggota gereja dan pembukuan gereja. Aku merasa sangat panik dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Malam itu, petugas menyiapkan tripod di ruangan itu. Mengikat tanganku ke belakang dengan sangat erat dan menggantungku dari tripod. Aku tergantung 60 cm di atas lantai dan mereka mengayunkanku bolak-balik. Tiap mereka melakukan itu, lenganku terasa sakit. Sakit sekali dan butiran keringat mengalir di wajahku. kemudian aku memikirkan ucapan polisi itu. Nyawaku tidak penting. Aku akan dihukum meskipun cacat. Aku mulai merasa tidak tahan. Bagaimana jika aku mati di sini? Usiaku baru 30. Jika dipukuli sampai mati, sungguh sia-sia. Jika aku cacat dan tidak bisa bekerja, bagaimana aku bertahan hidup? Karena mereka sudah dapatkan data di komputerku, tak ada bedanya jika aku mengaku. Jika aku beritahu sedikit, mungkin aku akan diampuni. Namun aku berpikir, tidak boleh. Bukankah itu membuatku jadi Judas? Benar. Pergumulan batin ini terus berlanjut. Meski telah berdoa dan tidak ingin berhianat, seiring waktu berlalu, rasa sakit itu makin parah. Dan pada pukul dua atau tiga malam itu, aku sungguh tak tahan lagi dengan siksaan polisi. Dan benar-benar hancur. Aku setuju untuk memberi info tentang gereja. lalu akhirnya mereka menurunkanku. Setelah mereka menurunkanku, aku hanya terbaring di lantai itu, tak mampu bergerak dan denganku mati rasa. Para petugas menyuruhku mengonfirmasi nomor lantai dan apartemen kedua tuan rumah itu. Dan aku mengiakannya. Saat aku mengkhianati saudara-saudariku, pikiranku sama sekali kosong. Aku sangat ketakutan. Aku merasa hal buruk akan terjadi. Firman Tuhan ini muncul di benakku. Siapapun yang menghancurkan hatiku tak akan menerima pengampunan dariku untuk kedua kalinya. Aku tahu pasti aku telah mengkhianati Tuhan dan menyinggung wataknya dan dia tak akan mengampuniku lagi. Aku merasa sangat sedih dan benar-benar membenci diriku. Mengapa aku mengkhianati mereka? Aku merasa sangat bersalah dan menyesal. Setelah itu, apapun yang polisi lakukan, aku menolak untuk bicara. Setiap kali, aku berpikir untuk mengkhianati Tuhan dan saudara-saudariku. Melakukan hal tak terampuni seperti itu, aku merasa tersiksa sekali. Aku merasa sepertinya jalan imanku telah berakhir. Seakan aku telah dijatuhi hukuman mati, aku bisa mati di penjara kapan saja. Lalu terjadi sesuatu pukul lima pagi lewat, pada hari keempat setelah penangkapanku, ketika para petugas sedang tidur nyenyak. Diam-diam, aku membuka ikatan taliku dan melompat keluar lewat jendela. Syukur kepada Tuhan. Setelah bersusah payah, aku sampai ke rumah seorang saudara dan bergegas menulis surat memberitahu pemimpin gereja tentang bagaimana aku telah mengkhianati kedua Tuhan rumah itu dan mengatakan mereka perlu ambil tindakan pencegahan. Bagus. Lalu pemimpin mengatur agar aku ditampung di tempat aman. Aku merasa tak enak saat melihat jemaat gereja lainnya bersedia mengambil resiko untuk menampungku. aku telah mengkhianati Tuhan dan saudara-saudari. Aku telah menjadi Judas. Aku sama sekali tidak layak ditampung oleh siapapun. Aku malu bertemu saudara-saudari lainnya. aku membaca firman Tuhan ini. Terhadap mereka yang tidak menunjukkan kesetiaan pada masa kesukaran, aku tidak akan lagi berbelas kasih. Karena belas kasihku hanya sampai sejauh ini. Lagipula aku tidak suka siapapun yang pernah mengkhianatiku. Aku juga tidak suka bergaul dengan mereka yang mengkhianati temannya. Inilah wataku. Terlepas dari siapapun orangnya, aku harus memberitahumu ini. Siapapun yang menghancurkan hatiku tidak akan menerima pengampunanku untuk kedua kalinya. Dan siapapun yang setia kepadaku akan selamanya berada di hatiku. Kata-kata ini begitu dalam mempengaruhiku, setiap kata terasa begitu menyakitkan. Akulah yang tidak setia kepada Tuhan dalam kesengsaraan. Akulah yang mengkhianati Tuhan dan teman-temanku. Yang mengecewakan Tuhan adalah aku. Aku mengkhianati Tuhan dan saudara-saudariku. Aku pengecut dan menyinggung watak Tuhan. Aku tidak akan pernah diampuni. Pasti dihukum olehnya. Semakin aku pikirkan, aku semakin sedih dan tidak mampu menahan air mata. Beberapa hari kemudian, aku dengar seorang saudari di salah satu rumah telah ditangkap dan rumahnya dikeledak. Dia mengambil resiko untuk menampung dan juga melindungiku. Tapi aku mengkhianatinya. Aku tahu kekejaman PKT kepada orang-orang Kristen karena aku telah mengalaminya sendiri. Tapi demi menyelamatkan diri, telah kuserahkan dia ke tangan setan. Sungguh perbuatan yang jahat. Aku menampar wajahku dengan keras beberapa kali. dan bersujud dihadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, aku telah mengkhianatimu dan juga saudara-saudariku. Aku bukan manusia. Aku tidak pantas untuk hidup. Aku harus dikutuk dan juga dihukum. Bahkan kematianku menjadi keadilanmu. Aku tidak dapat menemukan kedamaian di hati dan terus merasa tersiksa. Di malam hari, aku sering terbangun oleh mimpi buruk. Dan aku terus berpikir, kenapa aku menjadi Judas yang mengkhianati Tuhan? Demi Tuhan, aku tinggalkan keluarga dan juga karirku. Aku tidak pernah menyerah betapapun bahayanya itu. Kenapa dalam semalam aku jadi Judas yang mengkhianati Tuhan? Kenapa aku melakukan hal seperti itu? Setelah aku ditangkap, aku ingin bersaksi. Tapi saat aku disiksa dan nyawaku dalam bahaya, aku menciut ketakutan. Ketika aku dengar polisi bilang, mereka bisa membunuh orang beriman tanpa diadili. dan aku akan dihukum bahkan jika aku cacat. Aku khawatir bagaimana aku menjalani hidupku sebagai orang cacat. Usiaku baru 30 tahun dan akan sia-sia jika aku terbunuh. Saat mereka mengatakan bahwa mereka telah memecahkan kata sandi di komputerku dan mendapatkan semua informasi gereja yang ada di sana. Aku pasrah karena tidak ada bedanya apakah aku mengaku atau tidak. Dan aku bisa menyelamatkan hidupku dengan memberi sedikit informasi. Aku kehilangan martabatku dan menjadi Judas. Aku sadar bahwa alasan utamaku mengkhianati Tuhan adalah aku hanya ingin menyelamatkan nyawaku sendiri. Dulu aku pikir aku mampu mengatasi penderitaan dan setia kepada Tuhan dan aku tidak akan pernah mengkhianati Tuhan. Namun pada saat aku ditangkap dan disiksa, aku menunjukkan sifat asliku. Kemudian aku menyadari aku sama sekali tidak punya kenyataan kebenaran dan iman sejati. Dihadapkan dengan cobaan dan nyawa terancam, aku bisa menentang dan mengkhianati Tuhan. Aku mulai membaca firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah takut matiku. Aku membaca bagian ini. Siapakah dari umat manusia yang tidak diperhatikan yang maha kuasa, siapakah yang tidak hidup menurut apa yang telah ditentukan olehnya? Apakah kehidupan dan kematian manusia terjadi oleh pilihannya sendiri? Apakah manusia mengendalikan nasibnya sendiri? Banyak orang menginginkan kematian, namun kematian menjauh dari mereka. Banyak orang ingin menjadi kuat dalam kehidupan dan takut akan kematian. Namun tanpa sepengetahuan mereka, hari kematian mereka semakin mendekat, mendorong mereka ke jurang maut. Ketika manusia siap mengorbankan nyawa mereka, semuanya menjadi tidak penting dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Apakah yang lebih penting daripada nyawa? Karenanya, iblis jadi tidak mampu bertindak lebih jauh pada manusia. Tidak ada yang bisa dilakukan terhadap manusia. Walau dalam definisi daging dikatakan bahwa daging dirusak oleh iblis, jika manusia benar-benar memberikan diri mereka dan tidak dikendalikan oleh iblis, tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Firman Tuhan membuatku sadar bahwa segala sesuatu ada di tangannya, termasuk hidup dan juga mati kita. Iya. Ketika aku mati, entah aku dipukuli dan cacat atau tidak, semua itu ditakdirkan oleh Tuhan. Benar. Semuanya berasal dari Tuhan. Hidup atau mati harus tunduk pada rencana Tuhan, walau harus disiksa sampai mati oleh iblis. Jika aku bisa bersaksi untuk Tuhan, itu akan menjadi kematian yang bermakna. Aku ingat Tuhan Yesus berkata, sebuah barang siapa yang akan menyelamatkan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tapi barang siapa kehilangan hidupnya demi aku, dia akan menyelamatkan hidupnya. Amin. Aku merenungkan tentang para rasul dan murid Tuhan Yesus. Banyak dari mereka menjadi martir untuk menyebarkan incil dan melakukan kehendaknya. Kematian mereka dikenang oleh Tuhan. Walaupun fisik mereka mati, jua mereka tidak mati. Namun pengkhianatanku terhadap Tuhan dan orang lain serta menjadi Judas adalah rasa malu yang abadi. Aku seperti mayat hidup, bagikan mayat berjalan tanpa jiwa. Aku menyesali pengkhianatanku dan membenci kebodohanku. Aku teringat ketika aku pikir polisi telah memiliki informasi gereja. Kupikir pengakuanku tidak akan ada bedanya. Namun aku sama sekali keliru. Saat aku disiksa naga merah besar, yang Tuhan lihat adalah sikapku. Apakah aku menjadi kesaksian di hadapan iblis atau tidak? Iya. Apakah mereka benar memiliki informasi itu atau tidak? Seharusnya aku tidak bicara. Dengan memberi informasi pada polisi, artinya aku tunduk kepada iblis dan itu adalah tanda kehinaan. Aku benci bahwa aku tidak mengejar kebenaran dan tidak memiliki keyakinan pada Tuhan. Aku membenci ketamakanku akan kehidupan dan aku tidak memiliki martabat. Terlebih lagi, aku benci iblis si naga merah besar. Dia sangat membenci Tuhan dan kebenaran. Dengan menangkap dan menganiaya umat pilihannya, dia memaksa orang untuk mengkhianati Tuhan dan membuat mereka tidak bisa diselamatkan. Aku bertekad memutuskan hubunganku dengan naga merah besar, berkomitmen mengikuti Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari, aku membaca beberapa artikel kesaksian tentang para pemenang dan menyadari bahwa ketika mereka disiksa oleh naga merah besar, mereka mengandalkan firman Tuhan untuk mengalahkan iblis dan bersaksi. Aku merasa jauh lebih malu. Mereka orang percaya yang disiksa sepertiku. Bagaimana mereka mampu menanggung penderitaan dan menjadi kesaksian? Kenapa aku begitu egois, hina, dan tamak sehingga aku menjadi Judas? merenungkan bagaimana pengkhianatanku menjadi suatu yang ditertaukan iblis adalah seperti pisau yang dihumjamkan ke jantungku. Itu sangat menyakitkan dan aku tidak bisa mengampuni diriku. Aku merasa sangat negatif. Saat itulah, aku membaca firman Tuhan ini. Kebanyakan orang telah melakukan pelanggaran. Misalnya, beberapa orang pernah menentang Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, beberapa mengucapkan kata-kata keluhan terhadap Tuhan, atau yang lain, melakukan tindakan yang membahayakan gereja, atau melakukan hal yang merugikan keluarga Tuhan. Bagaimana seharusnya orang-orang ini diperlakukan? Kesudahan mereka akan ditentukan sesuai dengan natur masing-masing dan perilaku gigih mereka. Tuhan menangani setiap orang berdasarkan lingkungan dan keadaan pada saat itu. Situasi yang sebenarnya tindakan orang-orang serta perilaku dan pengungkapan mereka. Tuhan tidak akan memperlakukan orang secara tidak adil. Ini merupakan keadilan Tuhan. Setelah itu, aku membaca ini dari sebuah kotbah. ada beberapa orang yang karena kelemahannya berhianat sedikit setelah ditangkap. Namun, mereka tidak melayani iblis dan di dalam hati mereka tetap percaya dan tetap berdoa kepada Tuhan. Mereka berhianat sedikit karena tingkat pertumbuhan mereka rendah dan tubuh mereka terlalu lemah. Namun, mereka tak sepenuhnya berhianat, juga tidak melayani iblis. Ini setara dengan mereka jadi kesaksian. Mereka yang setelah ditangkap benar-benar menghianati gereja dan saudara-saudarinya dan bekerjasama dengan naga merah besar untuk memantau dan menangkap saudara-saudari dan yang bahkan berjanji untuk tidak pernah lagi percaya, orang-orang ini akan sepenuhnya disingkirkan dan akan dikutuk oleh Tuhan. Di masa lalu, ada saudara-saudari yang berhianat sedikit karena kelemahan saat dipenjara. Kemudian, karena tuduhan hati nurani, mereka menyesa, menangis, dan membenci diri sendiri. Mereka bersumpah dihadapan Tuhan agar Dia menghukum mereka dan memohon untuk dihadapkan dengan keadaan buruk sekali lagi agar mendapat kesempatan untuk menjadi kesaksian yang indah untuk memuaskan Tuhan. Mereka sering berdoa pada Tuhan seperti itu sampai akhirnya mereka bisa mengejar kebenaran dan melaksanakan tugasnya bahkan memiliki pekerjaan roh kudus. Orang seperti itu benar-benar telah bertobat dan jujur Tuhan akan mengampuni mereka. Amin. Syukur kepada Tuhan. Firman ini benar-benar telah menyentuhku dan aku tak bisa berhenti menangis. keputusan Tuhan didasarkan pada latar belakang dan tingkat pelanggaran dan apa mereka sungguh bertobat. Dia tidak menentukan kesudahan mereka berdasarkan satu pelanggaran. Iya, benar. Aku menyadari betapa benarnya watak Tuhan. Iya. Dan keadilannya mengandung penghakiman dan belas kasihan. Aku telah melakukan pelanggaran separah mengkhianati Tuhan dan saudara-saudari. Tetapi Tuhan tak menyikirkanku. Dia memberiku kesempatan bertobat. Dia telah membimbingku membuatku memahamikan hendaknya. Aku benar-benar menghargai Tuhan memberikan keselamatan terbesar bagi kita dan bertepat Tuhan penuh kebaikan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Rasa bersalah dan penyesalanku makin besar. Aku merasa berhutang budi kepada Tuhan. Aku bertekad dalam hatiku. Jika aku ditangkap lagi oleh PKT, aku siap mengorbankan hidupku. Sekalipun disiksa sampai mati, aku akan jadi kesaksian mempermalukan Iblis. Amin. Syukur kepada Tuhan. Beberapa bulan kemudian, gereja memberiku tugas lain. Aku merasa sangat tersentuh. Pengkhianatanku memilukan baginya. Tetapi dengan toleransi dan belas kasihnya yang luar biasa, dia memberiku kesempatan bertobat. Aku tahu aku harus menghargai kesempatan itu dan mengerahkan segenap kemampuanku untuk membalas kasihnya. Syukur kepada Tuhan. Desember 2012 datang dalam sekejap mata. PKT memulai operasi besar lagi untuk menangkap dan menekan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka gunakan pengawasan telpon dan menguntit orang untuk menangkap saudara-saudari. Pada tanggal 18 Desember, dua saudari yang bertugas bersamaku setelah telponnya disadap, mereka ditangkap. Lalu dua pemimpin juga ditangkap. Mendengar tentang itu, aku mulai merasa sangat takut. Aku sadar kemungkinan besar aku telah diawasi oleh PKT dan aku bisa ditangkap kapan saja. Tidak ada kepastian apa aku akan selamat jika ditangkap lagi. Pemikiran itu membuatku merasa sangat takut. Tetapi aku juga tahu semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Iya. Aku berdoa kepada Tuhan. Aku tak mau lagi memikirkan keselamatan pribadi, tetapi aku hanya ingin menangani krisis dan bertugas sebaik mungkin. Meskipun ditangkap, walau nyawaku taruhannya, aku akan jadi saksi untuk mempermalukan iblis. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa lebih tenang dan tentram setelah doa itu. Lalu aku mulai mengatur pekerjaan gereja. Syukur pada Tuhan. Sebulan kemudian, pekerjaan gereja kembali normal. Terima kasih Tuhan. Bagus sekali. Dari pengalaman ini, aku sadar ketika orang tidak hidup egois, tetapi melakukan tugas mereka, hati mereka akan merasa damai dan tenang. Hati nurani pun tenang. Benar. Syukur kepada Tuhan. Tiap kali, aku berpikir tentang jadi Judas mengkhianati Tuhan, hatiku merasa sangat bersalah. Namun kegagalanku dan disingkap seperti itu memberiku pemahaman tentang otak Tuhan yang benar dan rasa takut akan Tuhan. Aku menyadari betapa bijaknya Tuhan. Iya. Aku memahami Tuhan menggunakan penganiayaan sinaga merah besar untuk menyingkap kesalahanku. Baru setelah itulah, aku tahu dan membenci diriku dan benar-benar mulai mengejar kebenaran. Aku juga menyadari praktisnya pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Benar. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.